Intro Kita lanjut, jalan aja sayo Ini mau kemana Nek? Makam suami Nenek? Di situ Di mana? Di gang itu Abis makan, tiba-tiba Nenek mengajak Iki untuk ke makam almarhum Kakek atau suami dari Nenek Rukiah Jadi suami Nenek dikuburnya di sini? Iya Kakek meninggalnya umur berapa? 80 Hah? Meninggalnya? Iya Kuburannya yang mana? Di situ, di dalam Dalam? Kuburannya udah kagak ada Ketimbun sama yang lain gitu? Iya Nggak ada uang berbayarnya sih Oh, jadi karena nggak bayar akhirnya ditimbun-timbun gitu? Iya, nggak bayar Iki sedikit kaget Karena melihat pemakaman kakek memang sudah tidak ada Mungkin karena faktor ekonomi Yang akhirnya mengharuskan pemakaman kakek ditimbun oleh beberapa pemakaman yang lainnya Sering kesini itu Setiap hari Setiap hari? Iya Ngedoain kakek Iya, setiap hari Kangen nggak Nenek ke kakek? Kangen, setiap hari Nangis ya? Nangis ya? Nangis ya? Teman saya ngirim doa Loa Tapi, bisa Allah Bismillah, kakeknya udah ada di tempat yang tenang Disananya Dan itu bisa dibilang bentuk tulus kasih sayang nenek kepada kakek Yang selalu mendoakan untuk kakek disana Cape nggak Nenek? Capek Capek? Iya Hahaha Kenapa aja? Hah? Kenapa nggak mau ke sana? Nggak, mikirnya nggak ya rumah kita sedih Memang kenapa disini tempat dulunya kenapa? Misalnya, jadi saya tuh keingetan Dan suka nangis Oh, tempat nenek dulu disini? Iya Nenek ini udah nggak ada Tapi digusur atau gimana? Digusur Nenek dulu tinggal disini? Iya Berapa tahun? 3 tahun Rumah saya dulu bagus Dibangun Dulu bagus disini rumahnya Sekarang dihancurin gitu? Iya, kayak gitu Dulu bagus Itu waktu dihancurin? Akhirnya lah nggak ada Oh Tadi mulai jadi pekerjaan bekas Pulang-pulang udah abis Iki bisa merasakan bagaimana sedihnya nenek Waktu nenek cerita tentang rumah lamanya yang digusur Iki yakin Pasti rumah tersebut banyak menyimpan kenangan buat nenek Kalau digusur sekarang nenek mau pulang kemana? Pulang-pulang Butati Nenek tinggal di rumah Butati Udah lama? Udah lama? Setahun setengah Kalau sedih lewat sini mah kita lewat sana aja Ke rumah Butati berarti ya? Iya Sekalian aku mau kenal sama Butati nggak apa-apa? Iya boleh Iya Iya Jadi kasanya neneknya sedih kalau lewat sini Jadi kita mau lewat sana aja Iya Ini Yang mana rumahnya? Di dalam Di dalam um Pak. Dan sini. Rumah nih. Naik. Bisa nggak? Bisa. Ici boleh naik, Bu. Boleh. Jadi kita udah sampai di rumahnya Ibu Tati. Ibu Tati itu yang ngurus Nenek. Udah hampir setahun lebih. Karena Nenek nggak punya tempat tinggal, akhirnya diurus sama Ibu Tati. Dan saya jadi pengen tanya-tanya Ibu Tati itu siapa, dan kenapa punya niatan baik untuk ngurus Nenek. Setiap hari turun kayak gini nih? Begini tiap hari sayang. Habis dipandang rumahnya begini, duduknya duduk sini. Begitu sampai di rumah Ibu Tati, dengan kondisi rumah yang seperti itu, Iki begitu kaget. Nah, sekarang saya sudah sampai di tempat tinggalnya Nenek, Ibu Rokiah, dan Ibu Tati. Dan tadi, Ibu Tati salam kenal saya, Iki. Dari tadi perjalanan, Nenek itu udah cerita kalau Nenek rumahnya sempat digusur, dan sempat bingung mau tinggal di mana. Tapi dari tadi itu terus menceritakan kalau ada orang yang sangat baik, Ibu Tati. Iki, yang benar-benar pengen merawat, mengasih tempat, dan Alhamdulillah seperti ini. Jadi Iki langsung kepikiran, pengen ketemu, pengen cari tahu tentang Nenek. Kenapa Ibu Tati punya niatan sebaik itu, semulia itu untuk merawat Nenek? Karena kita sama aja amal kan, Ibu juga tinggal mengawati anak yatim piatu, ya di sini kan Tuhan yang bagi rezeki. Tapi Alhamdulillah ya, buat makan aja ketemu. Ngerasa terbebani nggak ada Nenek? Nggak, enggak. Tapi Ibu sebenarnya, ah biarin atas ya, karena biarin amal. Kita kan namanya Tuhan kasih, jalan kan ada. Iya, suka ngasih jalan. Tapi orang juga sengangnya, aku mau aja, oh nggak begitu sayang, biarin. Nggak apa-apa, kasihan.